Kitab Yeheskiel, Pasal 9 Utusan Allah menghukum Yerusalem Kemudian Allah berseru kepada para pemimpin untuk menghukum kota. Setiap pemimpin mempunyai senjata perusak di tangannya. Kemudian aku melihat enam orang berjalan di jalan pintu gerbang atas. Pintu gerbang itu ada di bagian utara. Setiap orang mempunyai senjata yang mematikan di tangannya. Salah satu orang itu memakai pakaian linan. Ia memakai alat penulis dan tinta pada punggungnya. Orang-orang itu pergi ke mezbah tembaga di rumah Tuhan dan berdiri di sana. Kemudian kemuliaan Allah Israel bangkit dari atas malaikat kerup, tempatnya berada. Kemudian kemuliaan pergi ke sebuah pintu rumah Tuhan. Ia berhenti ketika ia ada di atas ambang pintu. Kemudian dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat tulis serta tinta itu. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, Jadi, mereka mulai dengan para pemimpin di depan baik Tuhan. Terhadap Yerusalem, apakah engkau membunuh semua yang hidup di Israel? Allah berkata, Keluarga Israel dan Yehuda telah melakukan banyak dosa kejahatan. Orang-orang dibunuh di mana-mana di negeri ini. Dan kota penuh dengan kekejaman. Mereka berkata kepada dirinya sendiri, Tuhan telah meninggalkan negeri ini. Tuhan tidak dapat melihat yang kita lakukan. Jadi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Aku tidak merasa kasihan terhadap orang itu. Mereka mendatangkannya untuk dirinya sendiri. Aku hanya memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Kemudian, orang memakai pakaian lenan dan alat penulis dan tinta dan berbicara. Katanya, Aku telah melakukan yang kau perintahkan. Aku telah melakukan yang kau perintahkan.